hai oke balik lagi bareng gue chanurah gaming kali ini gue mau bahas tentang hero baru si basaka terus gif kode di server apa ya di server Asia yang masih aktif itu apa aja ya di server n dan juga Edi itu yang masih aktif apa aja dan disini gue mau bahas si basaka basaka dari skill skill dia dari skill pasif dia terus efek skill dia ya lumayan sini hero bisa menggantikan subasa bisa apa enggak menurut kalian nanti kalian tulis aja di kolom komentar kalau menurut gue bisa sih kayaknya langsung aja ke pembahasan pertama yaitu tentang gif kode gif kode seperti biasa aja GC 2022 terus GC 1999 GC 868 GC 777 GC 666 dan ada yang lainnya nanti gue taruh di deskripsi semua ya bahkan kalian ada yang baru ya ada yang terbaru ya gitu nanti gue taruh deskripsi semua biar kalian itu bisa langsung baca di deskripsi dan juga bisa copas lah ya seenggaknya ya enggak susah-susah amat lu harus ngurutin ini video kalian bisa skip-skip sampai kita bahas ke si basaka Oke langsung kita bahas aja ke kemudian ini gue main di server CN ya di server CN karena di ID belum rilis dan si basaka ini tipe bejuang ya Oke kita langsung ke hero nya aja nguya ada dante ama subasa bangke juga emang jadi dia itu spesialis bersek tidak memenuhi syarat itu maksudnya gimana tidak menunggu syarat dan dia itu itu tipe bejuang ya tipe bejuang ya tipe pedak udah pasti dia bakal ngasih efek kutukan dan karena yang tadi itu agak rancu jadi gue pakai yang ini kebetulan di grup eh wa gua ada yang ngeser jadi langsung kita baca aja setelah basaka ultimate HP berkurang sebesar 30% dan mendapatkan efek fury sama sil jadi ketika dia multi itu HP dia itu kurang 30% ya gitu tapi dia mendapat efek furi sama sil nah efek furi sama sil itu kita baca efek sil menahan amarah musuh selama 3 detik jadi amarah musuh ditahan selama 3 detik dan juga mendapat debuff ke target musuh yang terkena itu bakal kena debuff mengurangi serangan kritis 20% selama 5 detik tidak dapat ditumpuk ya efek furi meningkatkan serangan sebesar 10% selama 10 detik tidak dapat ditumpuk jadi efek furinya itu bakal ngasih efek apa ya ngasih attack serangan dia nambah 10% sementara efek silnya itu bakal ngurangi eh DM critical musuh itu dikurangi 20% gitu selama 5 detik dan tidak bisa ditumpuk tapi dari skill selanjutnya dia itu ya skill yang biasanya dia itu juga bakal mengurangi critical musuh kayak gitu jadi ini hero sih bisa menggangetikan Tsubasa kayaknya ya karena dari efek debuff-debuff dia itu emang bagus banget dan efek buff dia itu juga oke kita cek betulnya nah disini furi ulti nah HP dia langsung berkurang 30% ya dan musuh ketarik itu dari skill biasa dia gitu nah ini kita langsung baca aja level 1 melepas 3 buah cakar menyebabkan 180 persen kerusakan dan menarik target ke dalam jangkauan basaka kedepannya jadi musuh ditarik kedepannya gitu ya level 2 menjadi 240 persen kerusakan dan berkemungkinan 60 persen menyebabkan efek kutukan yang gue bilang tadi bahwa kalau hero dark itu pasti ngeluarin efek kutukan gitu level 3 menambah efek debuff ke target mengurangi critical sebesar 10 persen selama 8 detik tidak dapat ditumpuk level 4 damage bertambah 300 persen dan debuff menjadi 20 persen selama 8 detik gila juga ya dari skill ultimate dia itu dia bakal punya efek sil efek sil itu bakal mengurangi critical musuh juga gitu dan ini di criticalnya itu dikurangi lagi dari skill biasa dia gitu jadi gila ya misalkan apa ya Hero kita udah kita kalkulasi 100% critical pun kalau ketemu dia criticalnya di hilang anjir gila ini debuffnya bagus banget ya debuffnya bagus banget ini ini buat pejuang sih cocok banget emangnya kita cek battle nya dah jadi ketika dia ada ulti dia bakal mengurangi HP dia dan dia bakal menarik ya bakal menarik musuh kedepan dia ini juga udah mengurangi critical musuh gede banget itu ya kita cek pasif yang pertama pasif yang pertama ketika garis HP basa basaka berkurang 70% itu akan memasuki kondisi frenzy frenzy nanti kita jelasin itu lagi itu apa hanya akan dipicu satu kali apa pertempuran dalam kondisi frenzy serangan umum meningkat 110% serangan umum mungkin basic attack maksudnya terus level duanya dalam keadaan rage serangan umum meningkat 120% dan memperoleh 30% laughter serangan umum basic attack juga serangan umum dalam keadaan red serangan umum meningkat 130% ketika serangan umum memberi kerusakan peluang 20% menambah volume HP 5% dari maksimal HP selama 5 detik jadi sekalian dia ngasih efek lifestyle dia langsung nambah berpeluang 20% menambah volume HP 5% efek range itu skill khusus knock rate meningkat 30% dan haste meningkat 50 poin dan kebal terhadap knock up selama 45 detik oh 45 detik itu lama banget ya tapi dia harus dibawah 60 per eh dibawah 70% tadi ya Nah kalau frenzy itu efek khusus dari skill meningkatkan tingkat pemblokiran sebesar 30% dan kecepatan meningkat sebesar 50 poin dan kebal terhadap nah ini frenzy sama aja sama receh jadi dia bahwa imun terhadap knock up dan juga naikin haste juga oke dan untuk pasif keduanya mendapat salah satu dari kutukan segel rentan saat menyerang secara normal ketika basic attack dia bakal dapat kutukan segel atau rentan gitu saat menerima kerusakan fatal dapat efek khusus unyilding bertahan selama 4 detik dan mendingin selama 40 detik mendingin itu maksudnya cooldown ya cooldown cooldownnya 40 detik jadi efek unyilding dia itu bisa dipicu lagi ketika HPnya naik lagi dan habis lagi karena ada cooldownnya 40 detik berarti unyilding dia itu enggak bisa enggak cuma satu kali bisa dua kali gitu ya efek unyilding meningkat menjadi 8% efek debuff semua kerusakan yang diterima meningkat sebesar 15% selama 5 detik tidak dapat dilapiskan efek unyilding jika HP basahkan meningkat minimal satu poin akan kebal misalnya kayak hero misty atau hila hila itu bukan unyilding hila itu ngefreeze ngefreeze kalau misty itu unyilding tapi misty itu unyildingnya cuma satu kali dalam satu battle tapi kalau basahka ini dia itu unyildingnya itu ketika dia unyilding terus HPnya penuh lagi dan durasi 40 detik cooldownnya habis dia sekarat lagi bakal unyilding lagi dan kalau ke heal lagi ya makin ngeselin juga ini hero ya jadi menurut gua dia bisa digantiin Tsubasa ya karena efek debuff dia yang bagus menurut gua gitu ya terus ini adalah gear eksklusif dia gear eksklusif biasa lah ya gear eksklusif gitu bakal naikin apa namanya naikin pasif dia gitu biasanya naikin pasif dia gitu nah disini eh ya kalian baca sendiri karena ini translaternya ini rancu banget sih serius rancu banget gue bingung juga ya jadi sini ya dalam keadaan red nilai nyawa tidak akan dikurangi saat ultimate kill dilepaskan nah maksudnya gimana itu pusing juga kan 120% dari kerusakan serangan berlangsung selama 8 detik jika targetnya adalah warrior itu akan menyebabkan damage tambahan sebesar 3% dari umur maksimal tidak melebihi 120% dari kekuatan serangan basahkan umur maksimal lah ya pusing lah ya kita langsung aja ke battle di Hagemoni kebetulan di server gua ini ada yang pakai basahka juga kita cek di Hagemoni server ya kita cek nah disini itu ya dia pakai basahka udah multi t3 kita cek battle-nya ya si Miku ini gila sih damagenya kalau nggak salah dia masuknya support kan tapi kok damage dia gede banget ya itu ya dan disini basahka nya lumayan ya ngasih damage lumayan lah ya ini ada hero barunya juga ya ada hero barunya juga kita cek basahka yang bawah ini nah itu basahka yang atas udah ulti musuh langsung ketarik tiga ya musuh langsung ketarik tiga ini basahka bawah ulti oke apakah ada yang ketarik Oh si kembar ulti anjir keren banget ya efek animasinya Hai swing ya namikunya ini ngedorong sakit banget loh 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 ambil kayak si siapa ya sih Epsilon ya Epsilon itu butuh stak tapi kalau dia mungkin nggak butuh stak ya mungkin makanya sakit banget sih si Miku ini Hai ini battle-nya panjang sih Hai si basahka ini Oh ketika dia uh jadi attack speed ya emang kenceng banget jadinya ketika darah dia berkurang kayak gitu ya ini basahka masuk unyur dingsi yang bawah ya kita cek basahka yang bawah ya wow kecil lagi anjir makin lama ini betulnya Hai basahka ulti basahka musuh gue belum paham efek dari si kembar juga sih basahka ulti ketarik uh tarik kan jadi Rora ini masih the best the best apa ya support sih emangnya ilunya darus banget Hai Oke jadi kayak gitulah ya gambaran buat hero selanjutnya si basahka Oke sampai sini dulu thanks thanks for watching see you next video